dari radar ya saya baru sidang palipurna mengikuti sidang palipurna ini namanya Sulam Maduaro dari Kabupaten Tulang Bawang ternyata jadi ini apa arahan dari ibu gubernur untuk semua eslon dua perempuan menggunakan kebaya dari Sulam Maduaro cantik sekali ibu ya ibu pakaian cantik sepertinya bicara tentang pertumbuhan di provinsi Lampung itu kira-kira gimana sih gitu pertumbuhan ekonomi kita terus isu-isu sekarang ya didengar itu gimana mungkin kita boleh meluruskan ya nanti gue ngobrol sama ibu Elvira boleh ya boleh sekali juga tadi melihat menarik nih Bu dari itu masuk disambut dari gambar-gambar ini ya ini kan pariwisata sekarang sedang setelah pasca COVID-19 kita naikkan ya kita naikkan lagi kan waktu copy kan dia turutnya cukup drastis lah jadi pariwisata salah satu sektor yang potensinya sangat besar di provinsi Lampung nah ini jadi kita tampilkan ya semua orang yang kebapeda bisa melihat potensi pariwisata di Lampung nah ini di pahawang nih ya ini di pahawang Nemo ini apa ikan Nemo kemudian ini di pulau Tangkil ini potensi bahari provinsi Lampung ya kemudian snorkeling juga ada di pahawang nah kemudian ini sunsetnya lalu ini di Pulau Pisang Kabupaten Kecisir Barat ini jadi kalau orang mampir kesini langsung tahu wisatanya disambut ya udah gambar-gambar luar biasa wisata provinsi Lampung gitu ya sekaligus memperkenalkan ya Bu ya lanjut mungkin almer pengen rungtur nih karena pertama kali juga nih Bu berbeda kebapeda gitu ini cukup menarik perhatian jadi kira-kira rungtur sini ada apa aja gitu mereka pengen tahu boleh-boleh ya boleh silahkan ini ruang rapat nah kalau di sini apa di Bu untuk tamu atau soal tempat sumber informasi Iya ini untuk tamu ya jadi siapapun yang hadir di Bapeda baik dia stakeholder di luar perangkat daerah Provinsi Lampung maupun yang perangkat daerah dimana Bapeda mengkoordinir perencanaan pembangunan itu bisa melihat apa yang menjadi agenda perencanaan tahunan ya tahun ini kita menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045 mengikuti Indonesia emas kemudian kita juga akan menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah nanti disesuaikan dengan apa kepala daerah terpilih nanti di tahun di akhir tahun 2024 visi misinya kepala daerah terpilih gitu kan itu nanti menjadi dokumen dan RPJMD kemudian juga setiap tahun kan kita menyusun rencana kerja pembangunan daerah tahunan RKPD namanya nah ini di semua tahapan penyusunannya waktu-waktunya gitu itu kita tayangkan di sini supaya semua bisa mengetahui jadi masyarakat secara umum juga kalau mau lihat tuh jangka panjangnya seperti apa sih kira-kira yang sudah disiapkan gitu ya Bu ya luar biasa ini informasi terus kita menerima aspirasinya saran masukkan jadi masyarakat bisa tahu rancangannya juga masyarakat juga menyampaikan aspirasinya juga diterima ya tentunya ya ternyata kalau kita masuk Bapada itu disambut dengan pariwisata-pariwisata yang ada di Provinsi Lampu terus juga ada tadi pesan informasi ya jadi masyarakat bisa melihat gitu menyampaikan aspirasinya juga terima kasih banyak Ibu Elvira nah untuk Sanjuti Meri ini mau mengajak Ibu berdialog sedikit Bu tentang pertumbuhan kita yang ada di Provinsi Lampung dalam rangka ulang tahun Provinsi Lampung juga Bu terus juga isu-isu yang sekarang lagi didengar masyarakat itu bener nggak sih gitu ya Bu ya boleh kita ngobrol sedikit ya Bu ya oke kita akan mengajak pemirsa semua yang ada di rumah untuk berbicara dan berdialog sama kita dan pemirsa senang sekali pada edisi kali ini saya Meri Sintia Putri kembali menyapa Anda dalam program acara Bicara Lampung pemirsa Bicara Lampung kali ini mengangkat tema tentang Lampung berjaya membangun ekonomi pengentasan kemiskinan pertanian dan juga sumber daya manusia pemirsa badan pusat statistik atau BPS Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung secara situsi selama tahun 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen dan bila dibandingkan dengan tahun 2022 angka ini merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi Provinsi Lampung pasca pandemi COVID-19 dan tak hanya itu sektor pertanian perikanan hingga pariwisata dengan memaksimalkan potensi perekonomi di desa membuat Lampung dibawah kepimpinan gubernur kita ya ini Pak Arinal Junaidi mendapatkan berbagai penghargaan dari pemerintah pusat maupun juga lembaga tentu hal ini menjadi kadu istimewa pada hari ulang tahun Provinsi Lampung yang ke-60 lalu seperti apa Lampung berjaya membangun ekonomi pengetasan kemiskinan serta peningkatan sektor pertanian perikanan dan juga pariwisata kita memberdialog bersama narasumber yang sangat luar biasa bersama kita semua ya ini Ibu Elvira Umihani SPMP selaku Kepala Bapeda Provinsi Lampung Halo Ibu Elvira Halo Mbak Mary kabarnya sangat Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah dari senyumnya terlihat ini walaupun kita puasa tetap enerjik ya Bu ya gitu penampilan sangat cantik dari kejauhan tetap semangat walaupun bulan puasa harus semangat tetap harus semangat kita udah siap ya Bu untuk membahas tema kita hari ini tentang Lampung berjaya membangun ekonomi pengentasan kemiskinan pertanian dan juga SDM Ibu sebelum kita berbicara lebih jauh mungkin boleh nih Bu dipaparkan sedikit gimana sih Bu secara pertumbuhan ekonomi kita ini yang begitu signifikan dimana perekonomian Lampung terbaik di Sumatera dan bisa jelaskan juga gimana sih pertumbuhan ekonomi sendiri pada hingga tahun 2023 ini Bu ya baik Mbak Mary jadi ekonomi Lampung kita tahu ya itu dibangun dari tiga sektor utama yaitu yang pertama sektor pertanian dengan kontribusinya 27% lebih kemudian yang kedua adalah industri pengolahan dengan kontribusinya di 18% lebih kemudian sektor perdagangan nah tiga sektor inilah yang banyak berperan dalam pertumbuhan ekonomi Lampung tahun 2023 itu pertumbuhan ekonomi Lampung di 4,55% naik dari tahun 2022 yang sebesar 4,28% jadi memang pertumbuhan ekonomi Lampung sebelum COVID-19 itu hampir selalu di atas 5% nah kemudian pada saat COVID kita mengalami kontraksi itu di 1,66% nah kemudian secara bertahap meningkat terus setiap tahun nah hingga di tahun 2023 ini di angka 4,56% nah menurutkan di tahun 2024 bisa lebih tinggi lagi nah menurut angka kan kita ini cukup baik ya Bu ya setiap tahun lah ya Bu ya kita selalu meningkat hal-hal yang menunjang hal tersebut itu gimana sih Bu? ya jadi seperti saya sampaikan tadi memang yang terbesar itu sektor pertaniannya gitu ya kalau sektor pertaniannya tumbuh maka karena kontribusinya besar maka akan berperan sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi Lampung tapi peran dari sektor-sektor yang lain juga tidak bisa kita tinggalkan ya selain industri pengolahan dan perdagangan juga ada transportasi dan pergudangan kemudian juga ada lapangan usaha akomodasi itu yang merepresentasikan pembangunan sektor pariwisata jadi terkait dengan akomodasi hotel gitu ya restoran nah itu juga pertumbuhannya cukup baik nah memang yang utama sampai dengan saat ini Lampung masih didominasi oleh sektor pertanian oke Bu jadi memang banyak yang mendukung para sektor-sektor lain dalam pertumbuhan ekonomi ya khususnya paling besar ini ada di sektor pertanian ya Bu ya lalu untuk desa miskin sendiri nih Bu gimana Bu? kaitannya dengan penurunan angka kemiskinan termasuk desa miskin yang bisa dipastikan untuk saat ini memang sudah tidak ada lagi semasa jabatannya kepimpinan gubernur kita ya ini Pak Arino Junaidi benar ya Bu ya? ya benar sekali ya Mbak Meri jadi desa miskin di Provinsi Lampung atau kalau dikategorikan oleh Kementerian Desa itu desa sangat tertinggal jadi di Provinsi Lampung sekarang bisa kita lihat di data itu sudah tidak ada lagi sejak tahun 2021 ya nah kemudian Desa Mandiri itu yang paling baik ya dari tahun 2020 itu masih hanya 21 desa di tahun 2023 sudah mencapai 181 desa kemudian Desa Majunya juga tadinya hanya 370 di tahun 2023 sudah mencapai 1.008 desa yang kategori maju kemudian berkembangnya berkurang karena beralih ke kategori maju gitu ya kemudian yang tertinggalnya juga berkurang dari tadinya 226 di tahun 2020 menjadi hanya tinggal 4 desa tertinggal di tahun 2023 oke kalau melihat angka ini cukup signifikan juga ya Bu maksudnya luar biasa gitu artinya kita sampai di titik angka 0 gitu ya desa yang sangat tertinggal ya Bu ya misal dari negara maju ada 3 dari desa maju 370 di tahun 2020 sekarang di 2023 sudah ada 1.008 ya Bu ya cukup banyak ini tentu banyak hal yang memang sudah diupayakan oleh pemerintah kenapa ya Bu bisa sampai di titik 0 kita sekarang desa miskin ini karena pemerintah ini melakukan hal sebesar apa ya gebrakannya ya gitu ya Bu ya tentunya ini merupakan sinergi ya antara kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan kabupaten kota dari pemerintah pusat itu kan ada dana desa ya sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah ada kebijakan dana desa nah kemudian dilanjutkan sampai saat ini zaman Pak Jokowi nah kemudian di Provinsi Lampung sendiri Pak Gubernur itu ada tagline ya memang membangun mulai dari desa nah jadi terutama membangun ekonomi desa melalui lembaga ekonomi yaitu badan usaha milik desa atau kooperasi gitu ya jadi memang keberadaan sebuah lembaga ekonomi di desa itu akan sangat memperkuat posisi tawar masyarakat desanya sesuai dengan profesinya tentunya ya kalau dia petani maka posisi tawar dia sebagai petani itu akan lebih kuat dengan adanya lembaga ekonomi yang merepresentasikan masyarakat desa tersebut gitu ya nah kemudian program Pak Gubernur itu antara lain seperti pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui bumdes nah itu kan bumdes mendapatkan fee dari Bank Lampung sebesar 5.000 rupiah per transaksi jadi setiap masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor melalui SMDES, bumdes itu mendapatkan fee sehingga bumdes ini memiliki pendapatan yang secara rutin gitu ya teratur dan bisa digunakan oleh bumdes sebagai modal untuk pengembangan usaha ekonomi yang lain sehingga harapan kita akan berdampak juga pada pembangunan ekonomi desa oke jadi memang semuanya itu dari awal dimulai dari desa ya Bu ya gitu jadi untuk hal-hal kecil misalnya kalau dulu bumdesnya tidak dipakai sekarang kita sudah menggunakan bumdes gitu ya Bu ya jadi hal-hal kecil seperti itu kita memang fokusnya ke desa sehingga sampai saat ini di tahun 2023 sudah 0 gitu ya Bu ya luar biasa sekali nih gitu nah kalau untuk indeks gini rasionya sendiri gimana Bu? dalam capai provinsi Lampung ini kan lebih baik nih dari angka nasional saat ini seperti apa? jadi gini rasio provinsi Lampung itu memang selalu lebih rendah dari nasional gitu ya itu kan berarti tingkat ketimpangan atau kesenjangan masyarakat pendapatan masyarakat di Lampung itu lebih baik daripada kesenjangan di tingkat nasional jadi kalau di Lampung itu sekarang di 0,324 tahun 2023 nah nasional itu masih di 0,388 jadi ini menunjukkan bahwa tadi ketimpangannya masih relatif rendah lah di provinsi Lampung ini oke kalau menurut angkanya generasi di Lampung ini sebesar 0,324 ya dibawah sampai nasional ini 0,388 jadi cukup baik memang ini hal yang memang harus disinergikan bersama pemerintah selalu ya kepada masyarakat jadi dengan angka yang sudah kita saksikan bersama dari generasi Lampung ini kan sebesar 0,324 ya bu ya dibawah capai nasional 0,388 yang cukup baik dan tentu sinergi yang harus dilakukan terus menerus oleh pihak pemerintah tadi kita sudah menyinggung tentang BUMDES bu nah kalau di BUMDES sendiri itu selain tadi pembayaran pajak apalagi ya bu yang dilakukan oleh para pemerintah terhadap fokusnya kepada desa-desanya seperti apa? jadi memang komitmen Pak Gubernur ya dalam membangun desa itu dinyatakan juga sebenarnya dalam salah satu misi ya jadi salah satu misi yang kelima itu keseimbangan antara pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan nah itulah yang menjadi komitmen Pak Gubernur dalam membangun desa kemudian tagline-nya itu membangun mulai dari desa nah kaitannya dengan program-program BUMDES tentunya sesuai dengan potensi yang ada di masing-masing desanya gitu ya kalau di Lampung kan memang kebanyakan di sektor pertanian nah jadi BUMDESnya berperan dalam pemasaran misalnya ini memenuhi kebutuhan sarana produksi pertanian gitu ya selain mungkin sarana kebutuhan sehari-hari masyarakat kemudian juga berperan dalam distribusi ya artinya pemasaran dari produk-produk pertanian yang dihasilkan oleh desa tersebut gitu kemudian ada satu lagi program Pak Gubernur itu adalah yang namanya warung sehat jadi Pak Gubernur menandatangani kesempatan kerjasama dengan BUMN Kimia Pharma gitu ya yang kemudian bekerjasama dengan BUMDES gitu dan BUMD di Provinsi Lampung untuk membentuk yang namanya warung sehat nah warung sehat itu menjadi salah satu bagian dari usahanya BUMDES di Provinsi Lampung sekaligus memenuhi kebutuhan obat-obatan bagi masyarakat oke nah kalau tadi menyinggung tentang warung sehat ya Bu tentu dari para pekerjanya kita utamakan dari lingkungan sekitar ya Bu ya jadi ini ada kaitannya dengan tingkat pengangguran ya Bu kalau capem Provinsi Lampung dalam peringkatan lapangan kerja dalam kaitannya dengan tingkat pengangguran terbuka sendiri salah satunya seperti tadi ya Bu ya tapi kalau untuk angkanya sendiri keadaannya sekarang gimana Bu? ya tingkat pengangguran terbuka Provinsi Lampung itu juga selalu di bawah nasionalnya makanya kita relatif baik gitu ya bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia gitu nah angkanya di tahun 2023 itu di 4,23 persen sedangkan nasional itu masih di angka 5,32 persen jadi selisihnya 1,1 persen ya nah ini juga terus menurun jadi kalau kita lihat di tahun 2019 itu kan COVID ya itu sebenarnya sudah sangat rendah TPT-nya tapi kemudian setelah COVID meningkat lagi di 2020 itu di 4,67 kemudian sempat naik sedikit di 2021 ke 4,69 lalu turun di 2022 ke 4,52 dan turun lagi di 2023 ke 4,23 persen kalau untuk saat ini berarti di tahun 2023 ya ini 4,23 persen ya Bu ya untuk hal-hal yang dilakukan pemerintah tadi salah satunya dengan adanya warung sehat ya Bu ya itu kita memang sumber daya manusianya dari sekitar dan juga memang untuk warga sekitar juga tentunya Bu ya untuk hal-hal lainnya seperti apa Bu Contoh yang sudah dilakukan? kalau tingkat pengangguran ini kan tugas fungsinya banyak di Dinas Ketenaga Kerjaan ya Dinas Ketenaga Kerja Provinsi Lampung nah program-program di sana itu banyak melakukan pelatihan-pelatihan untuk pencari kerja gitu ya itu kan kita ada BLK, Balai Latihan Kerja ya di Provinsi Lampung ini ada 4 BLK nah itu setiap tahun memang selalu memprogramkan pelatihan-pelatihan kerja gitu ya meningkatkan keterampilan misalnya kerajinan gitu ya perbengkelan gitu ya apa saja ya keterampilan yang kemudian bisa digunakan oleh para pesertanya setelah lulus untuk bisa berwirausaha nah itu setiap tahun dilakukan kemudian Dinas Ketenaga Kerja itu juga punya aplikasi mobile yang namanya SIGAJAH ya Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan Daerah nah itu mempertemukan antara pencari kerja dengan industri atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja sehingga disitu bisa kalau si industri-nya butuh dia bisa melihat disitu tenaga kerja yang tersedia di Provinsi Lampung oke menarik ini Bu ternyata kita ada BLK dan juga SIGAJAH ya Bu ya tapi mungkin belum semua masyarakat tahu nih Bu ya tentang BLK dan juga SIGAJAH jadi ternyata sebenarnya lapang pekerjaannya itu sudah diupayakan oleh pemerintah ini terbuka dan juga untuk para misal pengangguran sudah melakukan seperti sosialisasi dan juga pelatihan-pelatihan ya Bu ya jadi untuk masyarakat ini jangan berpulau malas untuk cari informasi ya sebenarnya itu sudah ada ya Bu ya sudah disediakan gitu dari BLK tadi namanya si kata dari mana Bu? Balai latihan kerja jadi semua misal dari lulusan SMA bisa ikut pelatihan juga? bisa, iya oke jadi lulusan SMA S1 harus mendaftar ke Dinas Tenaga Kerja ya oh gitu jadi daftar dulu baru bisa ikut dari BLK ketika sudah lulus baru bisa menerapkan soft kill-soft kill-nya ya gitu ya Bu ya Bu, menarik sekali jadi sebenarnya kembali lagi kepada personalnya sendiri ya Bu ya para masyarakatnya untuk tetap semangat gitu jadi kalau sekarang masih banyak yang ngeluh gimana nih Bu? ngeluh, aduh saya belum dapat kerjaan gimana sih udah lulus gitu jadi sebenarnya sudah kita coba bantu gitu ya jadi semangat masyarakatnya gitu ya Bu ya Lampung ini kan potensinya sangat besar ya artinya produk pertanian kita juga sangat banyak program unggulannya nah itu bisa menjadi peluang ya yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwirausaha nah jadi kembali lagi kepada peluangnya juga gitu jadi enggak mesti kalau bekerja terus di kantor gitu enggak ya Bu ya penting kan kita mencoba untuk meningkatkan kemampuan kita gitu coba klaten lah gitu ya Bu ya jadi jangan alasan saya pengangguran lulus enggak mau jadi terus ada juga yang gengsi ya Bu ya kalau sekarang gitu jangan terangkan gengsi gitu tetap semangat nah Bu, untuk kaitannya dengan pertemuan ekonomi Lampung nih untuk pendapatan per kapita yang terus mengalami peningkatan saat ini? iya oke, baik terutama setelah COVID ya karena kan COVID itu membuat ekonomi ini terkontraksi lah emang turun ya, minus gitu tapi jadi kita selalu berangkatnya dari pasca COVID gitu ya nah jadi kalau pasca COVID itu di tahun 2021 pendapatan per kapita kita masih di 40,95 juta per kapita per tahun di 2023 ini sudah mencapai 48,2 juta per kapita per tahun berarti kalau dibagi 12 bulan per bulannya kan berarti sekitar 4 juta 4 juta rupiah per kapita per bulan nah dengan pendapatan rata-rata 4 juta ini kan artinya sudah bisa lah ya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kita kalau kita hidup di Lampung gitu ya dengan 4 juta per bulan ini sudah cukup baik lah gitu ya untuk penerapan pada programnya mungkin cukup banyak juga ya Bu ya penerapan mungkin pada program-program apa nih Bu? di tahun 2023 ya Tentunya jadi ini kan PDRB per kapita itu dari PDRB ya total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk ya jumlah penduduk kita kan sekitar 9 juta lebih nah jadi PDRB itu kan semua sektor perekonomian semua lapangan usaha tadi ada pertanian, keindustrian, perdagangan, akomodasi, transportasi semua ya ada 9 lapangan usaha itu nah itu merupakan upaya dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabar dan kota dunia usaha dan seluruh masyarakat ya saya kira yang menggerakkan perekonomian di Lampung ini sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian nah jadi semua sektor ya UMKM misalnya itu kan masuk ke dalam industri ya masuk ke dalam industri pengolahan misalnya yang mengolah pisang mentah menjadi pisang goreng gitu ya kemudian dia jual itu juga menambah kemudian juga sektor pertanian gitu seperti yang digambar ini kan Pak Gubernur Panen Lengkeng itu kan yang termasuk ke dalam kawasan hutan ya artinya para petani gitu ya yang mengelola atau mengolah lahan kawasan hutan itu juga bisa meningkat pendapatannya melalui pembinaan-pembinaan yang dilakukan gitu ya baik oleh pusat, provinsi maupun kabupaten kota sehingga PDRB Provinsi Lampung meningkat dan hitungan PDRB per kapitanya juga bisa terus meningkat artinya perekonomian Lampung terus tumbuh terus tumbuh ini juga karena memang upaya para pelaku usaha juga semua masyarakat semua gitu ya jadi Alhamdulillah karena memang kita bersenergi bersama bersama pemerintah bersama pelaku usaha akhirnya PDRB per kapita kita selalu meningkat gitu menarik sekali pembahasan kita mungkin kita lanjutkan di segmen berikutnya ya Bu ya ada pemirsa, kami informasikan kepada pemirsa pemirsa dapat menyaksikan tayangan kami di Youtube Radar Lampung TV maka tetap bersama kami di Bicara Lampung masih bersama dengan langsung beresat luar biasa ya ini Ibu Elvira Umihani mungkin kita lanjutkan lagi pembahasan kita ada di sempat terpotong dan mungkin kita akan membahas tadi tuh kalau sanggup pertanian cukup besar ya Bu ya sumbang sih punya kepada provinsi Lampung nah kalau untuk nilai tukar sendiri Bu dari data yang saya sempat baca itu kan untuk nilai tukar petani itu terus mengalami pertumbuhan yang melebihi target ya Bu ya nah baik di bidang horticultura maupun perkebunan rakyat itu gimana kalau keadaannya sekarang Bu iya jadi nilai tukar petani ini kan merepresentasikan petani mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu ya dari pendapatan sektor pertanian saja gitu ya jadi bagaimana sektor pertanian yang dikelola oleh petani itu mampu mampu atau tidak membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari gitu ya tidak termasuk pendapatan si petani dari sektor yang lain misalnya dia selain petani dia ngojek gitu ya selain petani mungkin dia buka warung nah itu tidak termasuk jadi mungkin apa bisa jadi kehidupannya petani ini lebih baik daripada nilai tukar petani petani gitu ya oke nah jadi kalau kita lihat di ini sayangkan kan nilai tukar petani provinsi Lampung itu di November 2023 ini datanya yang tersedia ya di 115,4 ini kan berarti petani itu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari kalau di nilai 100 berarti kalau di atas 100 dalam hal ini di 115,4 berarti sudah surplus gitu kan petani bisa membiayai kebutuhan hidup hari-harinya dari pendapatan sektor pertanian gitu tapi kalau mungkin dia ada pekerjaan yang lain gitu ya nah itu tentunya kehidupannya berarti lebih baik lagi gitu ya nah ini kan angkanya setelah pandemi itu meningkat ya meningkat terus terutama memang di sektor perkebunan di sektor hortikultura hortikultura ini buah-buahan sayuran nah itu meningkatnya sebesar 9,78 sedangkan yang perkebunan rakyat itu 1,01 peningkatannya oke ini artinya peningkatan dan ini hanya berpatokan dengan hasil taninya saja ya artinya cukup baik nah bagaimana sih Bu dengan keadaan masyarakat yang mungkin masyarakatnya suka selalu bilang kalau untuk para petani selalu membutuhkan pupuk subsidi tapi pemerintah selalu berikan dukungan untuk hal itu subsidi pupuk itu kan dari pemerintah pusat ya karena kalau APBD daerah itu provinsi atau kabupaten tidak ini lah tidak karena kebutuhannya sangat besar gitu ya sehingga kan terbatas ya APBD provinsi dan kabupaten gitu nah jadi memang perhitungan pupuk subsidi itu tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhan petani gitu ya di Indonesia ini gitu hanya 30 sampai dengan 40% lah yang dipenuhi oleh pupuk subsidi jadi lebih dari itu petani memang harus membeli pupuk non subsidi jadi kalau ada kurang gitu pupuk subsidi ya memang kurang gitu artinya memang sesuai dengan kemampuannya pemerintah pusat untuk mensubsidi pupuk gitu ya tidak bisa memenuhi subsidi sebesar 100% hanya di 30 sampai 40% gitu yang bisa disubsidi tapi memang harganya jauh antara pupuk subsidi dengan yang non subsidi gitu sehingga memang ya sangat terasa gitu ya bagi petani wajar ya kalau masyarakat yang ngeluh sedikit ya itu bisa tiga kali lipat harganya gitu jadi makanya kadang kalau mereka nggak kebagian yang subsidi kan suka mengeluh tapi itu hal yang wajar ya itu menjadi sumber utama pendapatan mereka itu memang cukup simpatif juga kita kepada mereka tapi pada kenyataannya memang hanya 3 sampai 30 sampai 40% pemerintah bisa meng-cover itu yang bisa kita harus mandiri dan mungkin hal lainnya juga para petani mungkin harus di kreatif kreatifitasnya langsung meningkat ya ini gimana caranya ya kuku kompos ya kuku kandang itu harus secara mandiri gitu nggak bisa kalau bergantung gitu tapi tentu masyarakat pemerintah kalau memberikan yang terbaik itu ya gue kepada masyarakat yang di provinsi Lampung lu bagaimana dengan ekspor dan impor sendiri nih Bu untuk saat ini ya menopang pertumbuhan ekonomi Lampung tentu untuk ekspor dan impor ini salah satu hal yang mendukung juga ya Bu ya di provinsi Lampung bagaimana keadaannya Bu? iya untuk meraca perdagangan ya artinya selisih antara ekspor dan impor di provinsi Lampung itu kita selalu positif artinya ekspor Lampung itu selalu lebih tinggi daripada impornya gitu ya di tahun 2022 itu kita mencapai nilai ekspor tertinggi ya selama provinsi Lampung ini gitu ya yaitu sebesar gitu ya 5603 juta USD sedangkan impornya di 2534,08 juta USD nah jadi memang selalu surplus meraca perdagangan provinsi Lampung ini gitu ya apa yang diekspor memang sebagian besar yang diekspor itu masih dalam bentuk mentah gitu ya jadi ini termasuk ekspor CPO gitu ya kemudian kopi, lada, nah itu kan memang sebagian besar ekspornya masih dalam bentuk komoditas gitu ya tapi kalau yang misalnya nanas itu kan dari salah satu perusahaan di Lampung tengah itu memang sudah dalam bentuk nanas kaleng ya itu sudah ada nilai tambahnya lah nah sebenarnya harapan kita ke depan ekspor yang dalam bentuk mentah ini bisa terus berkurang tapi yang sudah menjadi barang jadi atau setengah jadi itu yang kita harapkan bisa terus meningkat sehingga nilai tambahnya ada di provinsi Lampung oke jadi memang karena hasil kebun kita yang cukup kaya akhirnya juga memberikan hasil cukup positif ya Bu untuk ekspor dan impor yang ada di provinsi Lampung dengan masalah El Nino yang lalu Bu itu pasti berpengaruh juga ya Bu ya untuk El Nino yang kemarin itu gimana kalau dengan inflasinya di provinsi Lampung Bu yang dari dampak El Nino itu dan serta langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sendiri seperti apa? inflasi ya jadi inflasi itu memang dampak El Nino terutama terhadap harga beras ya terhadap harga beras karena beras ini kan kita dimakan oleh seluruh penduduk ya di provinsi Lampung dan di Indonesia gitu terutama jadi ada sedikit aja kenaikan harga beras maka dia akan langsung berdampak pada inflasi gitu nah sebenarnya kan kalau dari sisi produksi Lampung itu Pak Gubernur sering menyebut juga produksi Lampung itu di kisaran 3,2 juta ton kita merupakan lumbung pangan kelima nasional ya terbesar kelima di tingkat nasional sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Lampung itu di kisaran 1,2 juta ton jadi Lampung itu surplus 2 juta ton beras atau padi gitu ya nah 2 juta tonnya kemana gitu ya 2 juta tonnya itu kan keluar ke provinsi-provinsi lainnya terutama Jabotabek gitu ya nah kalau yang keluar ini meningkat terus gitu ya akhirnya kebutuhan masyarakat Lampungnya kan berkurang tidak termenuhi nah itulah yang mengakibatkan inflasi gitu ya tapi kalau dari sisi produksi sebenarnya kita surplusnya sangat banyak gitu ya nah salah satu upaya yang dikanankan oleh Pak Gubernur adalah pemerintah provinsi Lampung mensubsidi harga beras ya harga beras selain memang yang diprogramkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini badan pangan nasional dan bulok ya jadi bulok itu ada suci di harga juga 5 kg itu di kisaran 52 ribu kemudian pemerintah provinsi Lampung juga melakukan hal yang sama untuk 1000 ton beras nah 1000 ton beras itu kalau bulok itu kan berasnya dari beras impor dari Vietnam tapi kalau Pak Gubernur inginnya beras itu beras kita beras lokal sehingga masyarakat Lampung juga bisa makan berasnya Lampung gitu ya dengan harga sesuai dengan harga eceran tertinggi ini kita subsidi juga dan itu sampai sekarang masih berjalan ya dimulai dari tahun kemarin 2023 di kisaran bulan-bulan November gitu dan sampai saat ini itu masih berjalan untuk dihabiskan 1000 ton dan semua berasnya beras Lampung oke jadi harapannya inflasi ini yang menurun ya Ibu ya karena kita berupa ya rilis yang minggu kemarin itu kita termasuk 10 provinsi yang terendah ya indeks harganya oke cukup baik padahal baru dari November ini baru dikerahkan ya Bu ya tentu kalau untuk kedepannya semoga kita terus menaik dari yang 10 mungkin kelima ya Bu ya luar biasa ini jadi gebrakan dari Pak Gubernur kita dengan mensubsidikan beras dari Lampung dan untuk Lampung gitu luar biasa sekali Bu nah untuk indeks pembangunan manusianya Bu gimana ya Bu ya untuk keberhasilannya untuk masuk kategori tertinggikah kita Bu sebenarnya enggak kalau tertinggi tidak ya tapi perkembangannya sangat baik gitu ya intinya sekarang kita sudah masuk ke dalam IPM kategori tinggi oke itu diangka 72,48 memang masih lebih rendah dari nasional terutama untuk komponen rata-rata lama sekolah jadi aspek pendidikan ini ya kita itu masih di 8,29 tahun nah jadi rata-rata tingkat pendidikan masyarakat di Lampung itu masih di kelas 2 ke kelas 3 SMP berarti kan gitu ya ini bukan anak-anak ya tapi juga termasuk orang dewasa yang ternyata ada banyak yang masih tidak lulus SMP gitu ya nah itu diangka 8,29 itu kalau komponen kesehatan yaitu umur harapan hidup itu sudah sangat baik itu kita bisa lihat ya 2022 itu 70,99 di 2023 naik ke 74,17 kemudian untuk pengeluaran per kapita ini juga naik terus ekonomi ya ini ya berarti kan di 2022 itu di 10,3 juta per kapita per tahun di 2023 di 10,76 juta per kapita per tahun nah ini yang 3 komponen ini yang kemudian membentuk indeks pembangunan manusia di angka 72,48 ini sudah masuk kategori tinggi tentunya karena kita masih di bawah IPM nasional kita harus terus tingkatkan upaya-upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah terutama penduduk di provinsi Lampung jadi dimulai dari sebenarnya ini kalau yang dia sudah dewasa dia belum lulus SMP atau SMA itu ada nama programnya kita kejar paket B paket C ya itu memang kewenangannya kabupaten kota gitu ya tapi tentunya karena ini menjadi bagian juga dari tugasnya peminta provinsi Lampung kita juga mendukung lah ya mendukung bagaimana masalah ini bisa diselesaikan gitu dengan baik gitu ya nah jadi beberapa kabupaten itu sudah memulai dengan memanfaatkan dana desa jadi dana desa itu digunakan untuk menyelenggarakan atau membiayai penduduk mengikuti kejar paket B dan paket C terutama aparat desa aparat desa yang belum lulus SMA yang belum lulus SMP itu diharuskan untuk mengikuti program itu agar bisa lulus SMP SMA ternyata ternyata ya ini cukup mengejutkan juga di provinsi Lampung sendiri masih banyak bahkan orang dewasa pun yang tidak lulus di SMP ataupun SMA gitu nah untuk faktor-faktornya tuh apa sih Bu padahal kan untuk para pemerintah ini sudah memberikan yang terbaik ya memberikan paket atau memberikan kadang bantuan-bantuan juga kepada masyarakat karena untuk di lapangan sendiri itu sebenarnya apa sih Bu yang terjadi kenapa masyarakat ataupun anak-anak ini sampai putus sekolah biasanya faktor apa yang mendominasi Bu iya sepertinya terutama itu adalah aspek budaya ya budaya ya jadi masih ada masyarakat kita yang merasa pendidikan itu tidak penting nah itu kita harus terus kampanyekannya jadi mungkin melibatkan semua pihak ini ya termasuk ibu-ibu mungkin ya PKK gitu ya kemudian pengajian mungkin ya kelompok-kelompok masyarakat itu kita semua harus terus mengkampanyekan pentingnya pendidikan gitu ya jadi karena ya sebenarnya tidak jauh-jauh dari kita juga ya ada yang misalnya tamat SMA udah nggak mau melanjutkan lagi ke perguruan tinggi misalnya merasa tidak perlu gitu kan itu banyak gitu ya ada yang udah lulus SMP mungkin ya kerja sebagai buru bangunan misalnya sudah merasa cukup dengan itu gitu ya mungkin ya itu satu faktor budaya dan yang kedua adalah ekonomi jadi ekonomi ini juga tidak memiliki biaya gitu ya untuk bisa meneruskan mungkin kebutuhannya banyak gitu ya anaknya harus dipilih mana yang terus sekolah mana yang cukup gitu ya cukup di tingkat SMP atau SMA saja gitu ya itu padang pilihan yang berat juga gitu ya ada yang terutama faktor ekonomi juga gitu ya itu yang berarti kan ekonominya juga harus terus bergerak dan inklusif ya inklusif itu artinya ini melibatkan sebanyak mungkin pihak gitu ya artinya semua masyarakat harus bisa merasakan pembangunan ekonomi ini tidak hanya sebagian atau sekelompok orang saja nah baru bisa berdampak kepada pendidikan kesehatan gitu jadi kalau aspek yang dimaksudnya sebenarnya tuh budaya yang memang cukup sulit ya Bu namanya kalau budaya itu kan sepertinya dari nenek moyang juga bisa terjadi nih pola pikir atau mindset mereka yang tertanggal gitu sampai sekarang ternyata masih ada gitu ya di beberapa kabupaten iya oke tapi untuk saat ini kabupaten tersebut sudah coba dilakukan untuk sosialisasi dan sebagainya ya Bu ya ianya pemerintah kabupaten juga cukup apa berupaya lah ya untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini gitu sangat disayangkan sekali ya Bu ya pada kita akan menuju generasi masih nih Bu ya murus demokrasi gitu jadi para masyarakatnya kayaknya sayang kali kalau enggak pada semangat gitu ya Bu ya ini sangat mengecewakan informasi ini ternyata sampai SMP pun bahkan nggak lulus ya Bu ya iya rata-ratanya ya seperti itu oke tapi Alhamdulillah untuk para pemerintah juga sudah memberikan apa gebrakan paket C ya Bu ya agar mereka tetap lulus dan juga bantuan-bantuan sebenarnya banyak ya Bu ya di pihak sekolah-sekolah itu bantuan sekolah gratis provinsi itu di dinas pendidikan itu ya atas menjadi bagian dari agenda kerja utamanya Pak Gubernur juga dan di kerja itu ada yang namanya program Lampung mengajar nah jadi program Lampung mengajar itu pemerintah provinsi menyiapkan tenaga-tenaga pengajar fresh graduated ya yang baru-baru lulus di Tandana kemudian ditempatkan di desa-desa yang apa yang membutuhkan iya yang membutuhkan lah yang letaknya mungkin secara geografis cukup jauh gitu ya namanya program Lampung mengajar oke udah ada program Coba kan kalau Lampung mengajar ini dia tasarannya anak-anak gitu ya sesuai dengan kebutuhan pendidikannya nah tapi yang dewasa belum lulus nah itu yang paket B paket C itu sudah ada beberapaan mengajar jadi para fresh graduate sekarang juga bisa mengajar ya Bu tapi memang ke tempat-tempat yang terposok gitu ya Bu tertentu karena memang mereka juga mungkin jauh dari akses informasi lingkungan dan sebagainya tenaga pengajarnya itu diseleksi dari masyarakat tempat oke sehingga mereka tidak perlu ongkos gitu kan tidak perlu kos mungkin ya biaya sempat tinggal gitu oke memberdayakan memang di sekitarnya ya Bu ya Oke jadi ini sangat terbantu ya semoga jadi anak-anak hijau jadi semangat belajar sebenarnya kalau semangat anak-anak itu anak-anak semangat untuk belajar tapi sayang sekali kalau pikir dari beberapa mungkin ya lingkungan ataupun orang tua ya Bu ya jadi harapan kita besar untuk tiket pendidikan ini harusnya menaik ya Bu ya nanti ya pada tahun 2024 nanti oke mungkin kita beralih tentang penurunan emisi gas rumah kaca ya Bu ini cukup berhasil ya ternyata dia dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung mungkin boleh dijelaskan kenapa ya kita bisa berhasil untuk permasalahan penurunan emisi gas rumah kaca ya terkait dengan emisi gas rumah kaca ini kan aspek lingkungan ya ada beberapa komponennya gitu termasuk luasan kawasan hutan sebenarnya ya jadi ya jadi ini data yang tersedia tahun 2022 ya target kita itu masih di 6,9 ternyata kita bisa mencapai 12,94 persen penurunannya ya jadi penurunannya itu lebih tinggi daripada targetnya nah ini kan banyak hal ininya aspek-aspeknya artinya ini termasuk seperti ruang terbuka hijau gitu ya luasan kawasan hutan itu yang berkontribusi pada sehingga emisi gitu ya penurunan emisi gas rumah kaca ini sehingga lingkungannya juga menjadi lebih sehat gitu ya dan termasuk juga pengelolaan sampah jadi sampah iya iya sampah itu kan sebaiknya tidak dibakar ya tapi diolah gitu diolah kembali gitu kan menjadi barang-barang yang bisa digunakan lagi oleh masyarakat itu tempat pengerajin ya ibarat itu pengerajin ya bu ya sampah yang diolah itu ada di kampung? iya ada ada jadi kan sekarang ini juga mulai tumbuh bank sampah ya iya di banyak tempat di kabupaten itu sudah mulai tumbuh bank sampah di metro itu juga cukup baik ya perkembangannya bisa diolah menjadi puffing ya puffing blok kemudian juga batako kemudian juga kalau di tanggamus itu saya tahu ada plastik itu dibuat menjadi apa tas plastik itu ya cantik-cantik itu kemudian juga ada yang dianyam itu menjadi boneka atau apa gitu banyak ya kreatifitas dari pemerintah di luar kepada masyarakat dan masyarakat itu juga mau iya salah satu coba tadi ada sampah terus yang dari pas itu dibuat tas itu banyak yang dijual sekarang banyak iya di panggung cara pasar pun dijual iya iya apa yang jadi tas keranjang untuk belanja itu kan dari lipatan anyaman-anyaman saset itu ya bungkusan gitu iya iya kalau untuk di kota sendiri ada bu ada ada juga iya untuk dijualnya mereka jualnya kemana nih apakah ada UMKM-KM sendiri yang mengwadahi atau seperti apa iya mereka bisa bergabung dengan UMKM yang lain gitu ya yang memproduksi barang-barang yang tidak dari limba juga bisa tapi juga dari dinas lingkungan hidup itu juga memprogramkan seperti misalnya bazar khusus produk-produk dari pengolahan sampah gitu ada juga gitu kalau di misalnya di pameran Pekan Raya Lampung atau bazar-bazar itu di stand-stand kabupaten nah itu juga kalau kita perhatikan pasti ada pasti ada itu iya 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 jadi semoga sudah membahas lagi juga tetap di segmen terakhir ya Bu segmen ketiga pada pemirsa juga kami kaum ask kita harus biasa pemirsa masih dapat tergabung WITHIN di segmen terakhir dan tetap bersama kami di BUCARA LAGU www. compartilel.ログ Terima kasih Kalau yang baru terjadi kemarin itu kan bencana banjir ya terutama ya Jadi memang banjir ini penyebabnya sangat kompleks juga gitu ya Dipengaruhi juga oleh kebiasaan kita juga nih sebagai masyarakat gitu ya Terutama dalam kaitannya dengan sampah gitu ya Jadi masyarakat kita masih banyak membuang sampah ke sungai atau kali Padahal kali itu kan sebenarnya drainase alam yang memang diciptakan Tuhan Untuk air yang jatuh ke bumi itu kemudian mengumpul di kali atau sungai kemudian diterbuang ke laut Tapi kalau sungainya tidak atau kalinya tidak berfungsi sebagai drainase Maka yang terjadi adalah air itu akan kemana-mana gitu ya Kemudian juga kaitannya dengan bangunan ya Bangunan yang mungkin izinnya dikeluarkan tidak sesuai dengan dokumen Rencana tata ruang wilayah, rencana detail tata ruang gitu ya Nah itu sehingga yang seharusnya mungkin dia masih lahan pertanian gitu ya Atau dia hutan tapi kemudian dialifungsikan menjadi bangunan yang ternyata bangunan tersebut Tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan hidup gitu ya Nah itulah yang kemudian berkontribusi juga pada si air ini gitu ya Tidak mengalir ke tempat yang seharusnya Kemudian juga mungkin pembangunan itu memang harus benar-benar memperhatikan Drainase ya, drainase perkotaan, drainase terutama di wilayah-wilayah yang penduduknya padat gitu ya Nah itu jadi hal-hal itulah yang kemudian menyebabkan banjir gitu ya Ya dalam proses mengeluarkan izinnya itu Yang mungkin tidak memperhatikan aspek-aspek lingkungan gitu Jadi harus dipegang betul lah ya Terkait dengan kepatuhan ya Kepatuhan terhadap analisis dampak lingkungan gitu ya Jadi amdal itu bukan hanya sekedar dokumen yang disusun gitu ya Untuk mendapatkan perizinan Tapi benar-benar dipatuhi gitu Artinya bangunan yang akan di, gedung yang akan dibangun itu Dampak lingkungannya akan seperti apa gitu ya Nah itu harus kita antisipasi Kalau pengusaha asing pada masyarakat Mungkin mereka merasa mendapat keuntungan Tapi ternyata dampaknya sebesar itu pada masyarakat Ini biasanya para pengusaha-pengusaha Kalau untuk sampah ini kayaknya masyarakat Gak jara-jara juga untuk sampah Jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah terkait dengan masa sampah Seperti kemarin ya Iya, sebenarnya kalau memang sampah itu sudah menumpuk di kali atau sungai Maka ya harus dikembalikan sungai itu sesuai dengan fungsinya Ya berarti kan sampahnya harus kita angkat ya Normalisasi sungai gitu Kemudian juga daerah aliran sungai Sungai itu kan harusnya memang tidak boleh ada pemukiman Tapi ternyata kan banyak bangunan di daerah aliran sungai itu gitu ya Akibatnya apa sungai yang mungkin tadinya lebarnya 6 meter Ditimbun gitu ya Ditimbun untuk didirikan bangunan di sana Akhirnya kan sungai itu jadi menyempit gitu ya Menyempit sehingga tidak bisa lagi berfungsi yang seharusnya gitu Memang benar, kadang masyarakat itu sangat mepet gitu ya Benar dengan sungai-sungai Sebenarnya beresiko kepada masyarakat itu sendiri Tapi ternyata mereka berani mengambil resiko Tetap ada di pinggir-pinggir sungai tersebut Tapi untuk pemerintah sendiri memberikan timbawa kepada mereka Iya cuma kan kalau memang sudah Mereka cukup lama tinggal di situ itu yang agak sulit ya Kadang-kadang mereka ya harus diberikan apa Apa semacam tali asli lah untuk mereka pindah gitu kan Direlokasi ke tempat yang juga disiapkan gitu kan Aturan-aturannya seperti itu Jadi PM pemerintah lagi Jadi masyarakatnya gak ada lagi pemerintah lagi ya Tapi itu lagi mungkin masyarakat juga harus sadar di masalah Dan jadi sebenarnya itu dari kita Samanya juga kita gitu ya Jadi cuma ini kembali pada masyarakat Ternyata juga gitu jadi kalau gak paling koordinasi kayaknya agak sulit untuk menanggulan bencana Benar ya Bu ya Oke nah selesai sudah pembahasan kita Tapi sebelum kita klopsi mungkin membahas tentang capai-capai Ini yang ditayangkan di masih di kondisi Desember 2023 ya Kalau sekarang kan sudah di Maret 2024 ini sudah nambah lagi Dan nambah lagi sudah lebih dari 140 Terakhir kemarin Pak Gubernur terima penghargaan dari Kementerian Perindustrian Untuk kinerja atas belanja produk dalam negeri Jadi itu kan ada program peningkatan penggunaan produk dalam negeri Dan Provinsi Lambung dinilai berprestasi juga ya di bidang itu Jadi ini sangat banyak baik dari Kementerian Lembaga di tingkat pusat Maupun dari lembaga-lembaga kemudian dari masyarakat termasuk dari media juga gitu ya Ini kalau kita rekap jumlahnya seperti itu Sangat banyak Ini menunjukkan komitmen Pak Gubernur yang sangat besar gitu ya Menjalankan pemerintahan Terutama pemerintah Provinsi Lambung ini Sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh pemerintah pusat Dan sesuai dengan permasalahan yang memang ada di daerah, di Provinsi Lambung Sehingga program pembangunan itu menjadi solusi gitu ya Bagi permasalahan-permasalahan Walaupun memang masih sangat banyak gitu ya permasalahan yang ada Tapi itu juga karena keterbatasan fiskal kita juga gitu ya Jadi misalnya dari, terutama dari Kementerian Desa ya Penghargaan Pak Gubernur sebagai abdi ekonomi desa Karena pembangunan desa yang sangat cepat tadi di Provinsi Lambung Kemudian juga di bidang ini sistem pemerintahan berbasis elektronik Lalu di bidang pertanian Pak Gubernur mendapatkan juga abdi tani Yaitu di Kementerian Pertanian Penghargaan atas komitmen Pak Gubernur juga Dengan peningkatan produksi padi di Provinsi Lambung Jadi tadinya kita nomor 6 di tingkat nasional Sekarang sudah nomor 5, produksinya terus meningkat Kemudian juga nilai tukar petani kita tadi Perkembangannya sangat baik gitu ya Sehingga Menteri Pertanian juga memberikan penghargaan Pak Gubernur juga pernah mendapatkan penghargaan itu di 2023 Untuk nilai penyaluran kredit usaha rakyat kur di sektor pertanian Nah itu juga kita terbaik di tingkat nasional Artinya Pak Gubernur melalui program Kartu Petani Berjaya Jadi mendorong petani untuk meningkatkan usaha taninya Dengan pinjaman gitu melalui kredit usaha rakyat Itu ternyata diapresiasi juga oleh OJK Otoritas Jasa Keuangan di tingkat pusat Melalui KPB juga Pak Gubernur mendapatkan penghargaan Doktor Honoris Kausan Nah kemudian di 2022 itu pengharganya 2023 Ternyata realisasi APBD Provinsi Lampung itu tertinggi Di tingkat nasional ya Kemudian di bidang pariwisata Provinsi Layak Anak juga sudah diperoleh Kemudian teknologi tepat guna Ini juga di desa juga Nah ini di bidang pengendalian inflasi juga Di Agustus 2023 Mendapatkan nominasi berkinerja terbaik kawasan Sumatera Mungkin boleh Ibu sebelum kita kawasan Ibu menyampaikan apa setemannya terhadap tema kita Yaitu Lampung berjaya Umbang ekonomi, pengetahuan pemiskinan, pertanyaan, dan sumber daya manusia Kepada masyarakat semua di Provinsi Lampung Silahkan Ibu Ya baik Jadi pembangunan Provinsi Lampung di masa kepemimpinan Pak Gubernur Lampung Arinal Junaidi Itu memperoleh banyak apresiasi ya Dari banyak pihak Tidak hanya dari pemerintah pusat Tapi juga dari berbagai kelembagaan gitu ya Masyarakat yang mengapresiasi kinerja Pak Gubernur Selain itu dari catatan-catatannya BPS Badan Pusat Statistik Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan independen Untuk mengeluarkan data-data hasil pembangunan Nah itu juga nilainya apa Perkembangannya sangat baik Baik dari sisi pertumbuhan ekonomi Tadi kan kemudian juga PDRB per kapita Pengentasan pemiskinan Kemudian pembangunan sumber daya manusia gitu ya Termasuk pengelolaan lingkungan hidup Dan indeks resiko bencana kita juga semakin berkurang gitu ya Itu menunjukkan bahwa Hampir di semua sektor pembangunan gitu ya Itu berjalan dengan baik gitu ya Dan mencatatkan kinerja yang sangat positif gitu ya Nah ini juga menjadi Hal yang sangat penting gitu ya Untuk kelanjutan, keberlanjutan pembangunan ke depan gitu ya Sehingga diharapkan pada Indonesia emas di 2045 Lampung juga bisa Merasakan ya Merasakan emasnya Indonesia itu gitu ya Jadi emasnya Indonesia itu juga bisa terasa di Lampung Dengan nanti terutama SDM ya SDM kita juga bisa terus ditingkatkan Tadi kan kita lihat datanya gitu ya Tingkat pendidikan masyarakat Lampung bisa terus meningkat Kesehatannya juga baik Kemudian ekonominya juga Bisa lebih baik Dan seluruh masyarakat itu Bisa mendapatkan Apa? Pekerjaan, pendapatan gitu ya Yang bisa membiayai hidupnya Sehingga bisa sejahtera gitu Oke Jadi besar sekali harapan kita pada tahun 2024 Dengan capaian-capaian yang cukup baik Tapi tidak memberikan Kita juga menjadi hal yang harus dipuaskan Itu puaskan Ini ternyata enggak ya Ini adalah tugas kita bersama Kepada pemerintah dan juga masyarakat Menuju ke generasi emas pada tahun 2045 Semoga dengan program yang sudah dilakukan Dapat menghasilkan yang terbaik Untuk masyarakat Dan menuju ke generasi emas nantinya Karena kembali ke kita juga yang merasakan gitu Luar biasa Positetmen dari Ibu Elvira Ummi Hanani SPMT Selaku Kepala Bapeda Provinsi Lampung Mungkin cukup setia membahaskan kita Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber Sangat luar biasa Ibu, selaku Kepala Bapeda Menyampai kelasetmennya Dan juga informasi-informasi yang sangat penting Pada masyarakat Tak lupa Saya juga mengucapkan terima kasih Pada pemerintah semua yang sudah setia Menambai kami selama 60 menit Akhirnya saya Mersintia Putri Memuat pilih seluruh tim redaksi Dan serap akhirnya bertugas Mengucapkan terima kasih Atas perhatian dan kebersamaan Anda Sampai jumpa Kepala Bapeda Lampung TV Matapnya